Rambi wa rabbakum, wahai Bani Israel, aku cuma mengajarkan kepada kalian, kan waktu itu, sembalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, bahkan kepada Iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka, hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti, loh kok kalian malah justru menuhankan aku, malu aku pada Tuhanku, wahai orang-orang Kristen, kenapanya engkau menyembahku, pernah aku ajarkan rupanya, tak pernah Yesus, ya sudah nyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, Matius 7 nomor 23, itu dalil Bung, silahkan Oke baik, mantap Bang Zuma, gini Bang, yang saya bingung nih Bang, dari apa namanya, kemarin-kemarin yang nanya-nanya ke teman-teman kan gak ada jawaban, yang saya bingung itu, ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu hampir sama ya tentang Maryam, ceritanya alurnya, nah itu yang aku bingung itu yang surat Al-Nisa itu nomor 157 terkait Isa kisah itu sama Yesus sama apa beda sih Bang, kalau di kisah nama Yesus Ya baik, jadi sebenarnya gini Bang, antara Nabi Isa alaihi salam itu secara pengajaran itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen Saya ulang lagi ya, antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya Tak ada hubungannya Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel Mengajarkan hikmah Injil Apa hikmah Injil itu? Pengajaran, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah Meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan untuk dilanggar oleh Yesus Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihi salam Makanya dikatakan ketika Ibunda Mariam itu hamil Orang-orang Yahudi datang kepada Mariam Ya uhtah Harun Maka na'abukim ra'asau'in Wa maka nats'ummuki bagian Wahai Mariam, saudara perempuan Harun Ayahmu bukan orang yang berpengarangi buruk Berahlak buruk Ibumu juga bukan seorang pesina Tapi kenapa kamu hamil Kenapa kamu bersina Kata orang-orang Yahudi Kenapa kamu bersina Ini tuduhan ketika Mariam kemudian dikatakan dalam Al-Quran Wahai Mariam, kata mereka Sungguh engkau ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar di tengah-tengah kita Kamu pesina Kamu terkotok Mariam Kenapa kamu hamil Kenapa kau bersina Siapa yang telah berbuat ini kepadamu Sedangkan kamu ini adalah keturunan Harun Keturunan orang baik-baik Ayahmu bukan orang yang berperangai buruk Ibumu juga bukan orang pesina Kata orang-orang Yahudi pada masa itu Apa yang terjadi kemudian Pak Asyarat silaih Mujisat terjadi Mariam kemudian menunjuk kepada anaknya Lalu Orang-orang Yahudi berkata apa Kaipanukallimu mankana filmahdi sabian Hei Mariam Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak orok bayi Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara kepada bayi Ada-ada saja kamu Mariam Apa yang terjadi kemudian Mujisat terjadi Pembelaan Nabi Isa AS terhadap ibunya yang dituduh bersina Apa kata bayi tersebut Ini Abadullah Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang Wahai kalian Bani Israel Aku ini adalah hamba Allah Atani Alkitab Wa ja'alani Nabiyan Tuhan pencipta langi naf bumi Ila Abraham Isa dan Yaakob Memberiku kitab ketetapan Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Itu kata bayi tersebut Wa ja'alani mubarakan Aina makunto Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Wa awsani bisalah Wa zakwa zakah Dan Tuhan memerintahkan kepada aku Untuk melaksanakan ibadah sholat Dan menunjukkan zakat selama aku hidup Dan aku Ini masih bayi ini yang ngomong Berbakti kepada ibuku Dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Ini seorang bayi Mungil ngomong membela ibunya Yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina Betapa mulianya Sang bayi ini Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible Yang konon katanya memuliakan Yesus Yang ada apa? Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki Lalu mengandung dan seterusnya Habis itu punya adik lagi Bernama Yaakobus Simon Judas Dan satu lagi Yusuf Tapi kalau di Islam Nabi Isa dimuliakan ibunya Di bela mati-matian Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa Wassalamu alaiya yaum awulid Wa yaum amut Wa yaum uba'atuhaya Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku Pada saat aku dilahirkan Pada saat aku diwafatkan Dan pada saat aku dibangkitkan dari kematian kembali Nah Sehingga Ketika kemudian pembangkangan demi pembangkangan Begitu dia bayi sudah di fitnah Jadi besar dia diungsikan Jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi Pengaruh Nabi Isa dengan mujizat yang diberikan oleh Allah Mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi Semakin banyak percaya kepada dia Orang-orang Farisi Ahli Torah Gelisah Ini bahaya ini Orang ini lahir ajaib Malah lakukan mujizat begitu banyak Orang semakin banyak percaya kepada dia Kita terancam Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa Kita semakin terancam Maka muncullah kemudian makar Wa makaru wa makarallah Wallahu khairul makirin Orang ini harus kita bunuh Bagaimanapun caranya harus kita bunuh Bahaya ini Ini ancaman Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjajah Romawi Kalau kita tidak menghabisi orang ini Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa Apa yang terjadi oleh Allah Al-Quran Al-Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157 Ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa 158 Allah mengangkat Nabi Isa Sehingga yang mereka bunuh adalah Orang yang menggantikan Nabi Isa Tutup cerita Tutup buku Tak ada lagi cerita Kristen baru nawal Tutup cerita Tak ada Kristen di situ Berjalan waktu Muncul orang-orang Farisi Yang menginginkan jempol dari penjajah Romawi dan Yunani Mengambil tragedi penyaliban ini Sebagai simbol angkatan jahat Untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani Prak-prak-prak-prak-prak-prak Muncullah agama Kristen kemudian Barulah muncul yang disebut Yesus Barulah muncul disebut Lukas, Markus, Matthius, Johannes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale Barulah muncul surah-surah itu semua Dijual kemana? Kepada non-Yahudi Muncullah Kristen Tak ada hubungannya Ketika propaganda makar terjadi pada masa itu Al-Quran kemudian muncul mensucikan mereka Maka muncul ayat Di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya Ketika kemudian bencana ini datang Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus Musibah besar terjadi kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW Untuk meluruskan kaidahnya Untuk meluruskan ajarannya Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam Diajak kepada Islam Tapi mereka menolak Islam Itulah pembohong Pendusta yang sebesar-besarnya pendusta Dan Allah mengatakan Dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zolim Ini dibengkokkan ajaran Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah Antara akal mereka penganutnya Dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci Kotonya sih kotonya Itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru Tak ada Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas penulisnya Tak ada Yesus tidak mengenal Paulus Yesus tidak mengenal Markus Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus Tak ada satu pun diantara mereka yang memiliki sangat jelas dari Yesus Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus Dan itu bisa saya pertaruhkan Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang Sooknum ini Lebih valid Al-Quran Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan Kalau kita ingin menalar lebih jauh Kita netral nih Kita kaji Al-Quran Kita kaji Bible Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian? Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu Waspadalah kepada Nabi palsu Siapa Nabi palsu? Bertemu Mengaku bertemu Mesias di Padanggurun Mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara Waspadalah kata Yesus Nah siapa yang harus dibaswadai? Anda baca kitab kejadian sampai kitab pahyuk Tak ada satu pun dalih Di dalamnya yang mengatakan Waspadalah kepada Nabi palsu yang datang dari Arab Semua Nabi palsu berasal dari Yerusalem Yerusalem Nabi-Nabi palsu dari Yerusalem Nabi-Nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri Nabi-Nabi palsu datang kepada Yahudi Ngaku-ngaku Yahudi Nabi-Nabi palsu sergala nyamar seperti domba Nabi-Nabi palsu menganiaya murid Yesus Itulah Nabi palsu Baginda Rasulullah Muhammad SAW Tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di Padanggurun Bertemu Yesus di dalam bilik Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan Ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi Tidak pernah Sedangkan yang dikatakan dalam Bible Nabi-Nabi palsu Memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya Dan untuk menyesatkan banyak orang Jadi Berbahagialah saudara-saudara non-muslim Yang masa hidupnya bertemu dengan kami Para apologet Islam Yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam Yang masa hidupnya Ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad SAW Kenapa? Dengan kami Islam Dengan kami hadir Kami menjelaskan Menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu di situ Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir Yesus Yang adalah oknum Nabi Rasul Yang diutus kepada Bani Israel Tak ada 1% pun hubungannya dengan agama Kristen Saya boleh taruhan Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus Saya berhenti jadi apologet api Saya nyatakan sebagai ketua peminat tutup Demi kebenaran Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus Secara Historikal Secara pengajaran Legitimasi Yesus Terkait dengan penamaan Kristen Terkait dengan pengutusan Rasul-Rasulnya Kristen Terkait dengan kitab sucinya Kristen Terkait dengan pola agamanya Kristen Terkait dengan pola ketuhan dan pola ibadahnya orang Kristen Saya pertaruhkan saya punya nama besar Untuk berhenti jadi apologet Yayasan yang kubentuk Kubekukan Silahkan Tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan Demikian Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda